hai, selamat datang ke channel Nozware dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana menjelaskan masalah atau warnanya versi target dari .NET Framework di projek tidak menggantikan versi .NET Framework Launch Condition versi di Bootstriper Package Anda bisa lihat di sana, ketika saya membuat aplikasi setup saya kemudian, ada peringatan seperti ini ini berlaku jika kita menggantikan versi .NET Framework kita di sini tetapi kita tidak menggantikan pada right-click, properties, dan preset grids dan ini adalah versi yang lain yang kita ingin yang Anda pilih sebelumnya di .NET Framework, Anda bisa lihat di sana ini adalah 4.6.1 tetapi jika Anda right-click dan check in properties di preset grids, Anda bisa lihat ada 4.7.2 jadi Anda hanya perlu pilih ini 4.6.1 yang sama dengan setup Anda Anda bisa klik apply dan kemudian, lebih baik Anda juga periksa aplikasi Anda yang Anda membuat dalam versi yang benar dari .NET Framework Anda bisa lihat properties dan Anda bisa lihat di sana target framework adalah 4.6.1 Anda bisa pilih untuk change dan klik yes dan setelah itu Anda bisa right-click setup Anda dan klik Rebile dan warnanya akan selesai selesai Anda bisa lihat di sana tidak ada warnanya di sini itu tutorial bagaimana menjelaskan problem dengan .NET Framework tidak sim di bootstriper terima kasih terima kasih dan bye-bye